Halo pemirsa info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin hari ini saya akan bahas tentang lensa Sigma 85mm 1.4 Art DG HSM lensa Sigma ini didesain untuk kamera DSLR full frame tapi bisa digunakan juga untuk kamera APS-C tapi nantinya ada 1.5x crop atau 1.6x crop tergantung merek kameranya nah untuk mountnya tersedia untuk Canon, Nikon dan juga untuk Sony E-mount dan kedepannya mungkin untuk L-mount juga lensa ini didesain untuk foto potret ya karena dia 85mm ideal banget untuk potret kita bisa mendapatkan potret yang proporsional dan enak dilihat selain itu bukaannya juga sangat besar F1.4 sehingga kita bisa membuat latar belakang yang sangat blur saya telah mendapatkan kesempatan untuk memotret dengan lensa ini yang saya padukan dengan kamera DSLR Nikon saya, Nikon D600 yang memiliki sensor full frame 24MP di beberapa kesempatan yaitu potret di outdoor dan juga di indoor saat memotret di outdoor di sebuah taman saya mendapati kualitas gambar yang dihasilkan itu sangat bagus bahkan di bukaan yang wide open atau F1.4 nya tapi masalahnya kalau kita memotret dengan F1.4 ruang tajamnya sangat tipis jadi saat saya fokus ke satu mata mata yang lain atau bahkan hidung sudah tidak fokus lagi nah makanya saya sering menggunakan F2 saya mencoba saat kita menggunakan F2 dengan lensa ini itu ketajamannya lebih merata meskipun subjeknya itu tidak di tengah di samping-samping foto itu tetap tajam dan hasil latar belakangnya tetap blur karena kameranya full frame dan kemudian lensanya juga cukup panjang dengan bukaannya cukup besar saya juga mencoba memotret model di keadaan yang backlight artinya cahaya yang sangat kuat di belakang modelnya dan saya cukup kaget karena saya sulit sekali mendapatkan flare kalau lensa-lensa yang kurang bagus biasanya banyak flare tapi hasilnya tetap kontras dan kemudian juga kalau saya zoom tetap masih tajam nah autofocusnya juga mengejutkan dia bisa fokus di keadaan low contrast di keadaan backlight dengan baik meskipun kadang-kadang agak sedikit hunting demikian juga saat saya coba di indoor saya sengaja menempatkan lampu di belakang subjeknya dan saat saya foto ternyata kualitasnya juga tetap bagus tetap tajam kontras dan tidak muncul flare keunggulan dari lensa ini selain kualitasnya bagus juga harganya cukup terjangkau dalam arti kalau kita bandingkan dengan lensa high-end yang dari Canon, Nikon atau Sony yang Sigma ini jauh lebih murah yaitu dibanderol dengan harga 17 jutaan saja sedangkan kalau kita lihat merek yang lain mencapai 20 sampai bahkan ada yang 30 juta demikian review saya dan pengalaman singkat saya dengan Sigma 85mm ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilih lensa untuk keperluan potret fotografi sampai jumpa di review berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya teman-teman selalu dapat info kalau ada video baru yang kita buat bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati